Belum lama ini sejumlah kalangan selebriti diundang ke sebuah acara di mana dalam acara tersebut mereka diminta untuk mengenakan kain khas asal Indonesia, yaitu batik. Dari beberapa yang memakainya, penampilan Vicky Shoe mampu menyita para tamu undangan. Pelantun lagu Mari Bercinta 2 ini mengenakan kebaya berwarna kuning dipadukan dengan rok batik panjang yang memiliki belahan tinggi sehingga membuatnya tampak seksi namun tetap elegan. And for information good people, rupanya busana yang dipakai Vicky Shoe malam itu merupakan hasil karyanya sendiri. Kalau hari ini sebetulnya ini baju merancangan sendiri, belanja kain sendiri gitu. Dan ini salah satu koleksiku, tapi memang belum pernah dipakai dan aku pakai untuk acara ini. Jadi kebetulan karena aku suka mendesain kebaya dan aku koleksi kain-kain tradisional, akhirnya memang aku selalu menjahitkan. Misalnya, ih kain yang ini mau ku jahit modelnya seperti ini gitu, terus nanti kadang aku mix and match. Jadi misalnya kain ini sebelumnya ada atasannya yang hanya setelan gitu, tapi kali ini aku pengen padu-padankan dengan kebaya gitu. Jadi ya karena acaranya temanya dress code-nya batik gitu, dan aku koleksi banyak batik, tapi karena setiap keacara aku lebih suka pakai kebaya, akhirnya aku pakai kebaya. Pada kesempatan ini pula, wanita 27 tahun ini menjelaskan aksesoris apa saja yang dikenakannya. Ini sebenarnya tas koleksi vintage sih, tuh. Sampai aku lupa dapetnya di mana, karena ini sebenarnya turun-temurun. Turun-temurun, benar-benar vintage. Kalau pilihan sepatunya terlihat lebih modern, karena tetap ingin mencampurkan unsur modern dalam tradisi. Ini Valentino, satu-satunya sepatu merah kalau gitu. Pada itu aku beli karena aku suka banget warna kuning. Sebenarnya aku suka semua warna, tapi nggak tahu kenapa aku suka banget warna kuningnya. Terus kelihatannya juga nyaman digunakan, jadi aku beli. Karena aku biasanya pakai sepatu, selalu sepatuku kan gitu. Jadi ini aku pikir tadi waktu anak koleksi sepatuku lagi pada keluar semua, terus aku bingung akhirnya ada warna kuning. Yaudah, sekalian kebaya kuning deh. Kalau antinya kenapa aku memilih warna merah satu set, supaya lebih kontras aja. Supaya lebih kontras, terus juga masih masuk ke ini ya, di kain batiknya kan aku ada corak-corak warna merahnya gitu. Jadi supaya masih ada sangkut pautnya gitu. Berbeda dengan Vicky Shoe, model cantik Catherine Wilson lebih memilih dress di atas lutut yang tetap memadukan kain songket sebagai bahan dasarnya. Halo, hari ini saya memakai karya seorang desainer, kebetulan dia teman saya, namanya Rusli Jonarti gitu. Cantik kan, karena ini temanya juga batik. Kebetulan ini jadi aku tetap pakai gaun, biar tetap cantik ya. Tapi tidak lupa juga menggunakan batik. Ini adalah songket. Lalu apakah alasan keket memilih dress dengan perabdian warna gold dan pink ini? Karena apa ya, warnanya elegan, terus juga netral. Jadi, terus juga, jadi lebih fokus ke ininya ya, songketnya ya. Hmm, hmm, songketnya warna-warni gitu. Untuk mempercantik dirinya, keket mengaku benar-benar memilih aksesoris apa yang akan dipakainya. Mulai dari sepatu, tas, anting, hingga jam tangan. Hmm, kenapa ya? Ya mungkin ya karena itu ya dicoba-coba kan, dicoba-cobain. Bagus mana yang ini, apa yang itu, gitu. Jadi, ada beberapa pilihan tadinya ada banyak. Jadi, dicobain satu-satu. Oh, kalau yang ini, aduh, kayaknya kurang gitu. Yang ini, gimana? Nah, dan akhirnya pemilihannya, akhirnya jatohnya yang ini, yang dipakai ini. Well, meskipun gayanya bertolak belakang, baik Vicky Shio maupun Keket sama-sama cantik bukan saat mengenakan kain batik?